Selama ini, kita itu tidurnya telentang, juga posisi berdiri atau duduk, selalu bagian yang terbesar itu justru terletak di bawah. Serangan COVID-19 itu membuat paru-paru itu, kata beliau, seperti tenggelam. Dan cairannya itu bukan cairan bening, bukan. Tapi kata beliau, cairan yang seperti lem, yang pekat. Sehingga cara mengatasinya adalah dengan proning, dengan sujud. Kemudian menarik nafas dalam, kemudian dibatokkan. Bahkan kalau ada saudaranya, keluarganya, bisa melakukan tepuk-tepuk di bagian punggung. Tepuk-tepuk ringan. Itu namanya chest fisioterapi untuk pernafasan. Apalagi saudara-saudara yang sedang saat ini sakit COVID-19, maupun kita yang sehat, ternyata ini mukjizat. Dengan memperlama kita melakukan sujud, posisi punggung itu meluncur. Maka bagian terbesar dari paru-paru yang terletak di bawah, ini ada di atas. Kemudian akan mengalirkan sekret ataupun cairan kental seperti lem itu keluar. Sehingga kita kemudian bisa batok, mengeluarkan dak, dan paru-paru kita selamat. Dari serangan COVID-19 itu. Ini mukjizat. Ini orang Islam sebenarnya sudah biasa melakukan yang namanya proning position. Atau posisi sujud. Tetapi kita belum begitu memahami, ternyata luar biasa. Nah, maka ayo saudara-saudara kita jangan berkecil hati. Kita lawan COVID-19. Ya, tetap kata beliau pakai masker, cuci tangan, jauh ikir numunan, social distancing, jaga jarak, tetap dilakukan. Ya, jangan pegang-pegang muka dan hidung, dan seterusnya. Tetap dilakukan. Tetap di proning ini betul-betul training. Melatih paru-paru, menyelamatkan paru-paru dari tenggelamnya karena serangan COVID-19. Selamat mencoba. Bersama kita bisa. Bersama kita hadapi COVID-19. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.